Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di tubagus official jangan lupa di subscribe ya guys dan tekan tombol loncengnya Terima kasih nah kali ini saya membuat video untuk kuliah saya dengan mata kuliahnya itu PKTI PKTI ini kami disuruh buat suatu project atau aplikasi untuk seperti magang lain untuk pengganti magang nah disini kami tim kami itu tiga orang yaitu ketuanya itu Rian yang kedua saya Muhammad Tumagusan atau dan ketiga itu Riko kami dibagi ya nah saya saya sebagai back-end atau pembuat web administrasi dan dibantu sama Rian karena saya adalah apa back-end pemula nah untuk Reignative ya atau UI UX nya itu dibuat oleh Rian dan Riku disini kami saling membantu dan saling melengkapi nah disini saya akan menjelaskan fitur-fitur atau menu-menu yang ada di dalam website admin yang dimana ini khusus untuk admin ya saya membuatnya dengan framework paravel dengan engine-nya Blade nah oke kita langsung simak aja ke video ya oke eh kita lanjut ya di sini adalah menu Hai tampilan atau menu login Hai nah disini saya tidak ada buat eh landing ya karena ini hanya admin jadi saya buat hanya menu login nah disini kita bisa lihat kita bisa klik create account di Muhammad Tumagusan nonton ini saya apa beberapa persyaratan untuk bisa masuk kalau apa langsung login nah disini untuk apa udah di fix apa ya untuk out nya atau middleware nya sudah di fix jadi tidak bisa login jika kita belum login nah kita akan login dulu nah kita disini bisa lihat ini adalah tampilan dashboard awal dan dimana kita bisa lihat di card itu ada member self-report order report dan panic button nah member ini mendeteksi berapa member yang terdaftar di database kita ya self-report ini hanya untuk ngetes reportan apa dari ambil dari data api yang dibuat oleh user interface yang untuk mobile self-report ini bertujuan itu adalah menolong diri sendiri misalnya di mana dia lagi keluar lagi misalnya turing rupanya dia melakukan crash ataupun kecelakaan dia bisa dan mempunyai aplikasi people care dia bisa langsung mereport laporan dan akan diterima sama administrasi dan admin langsung mencari rumah sakit ataupun puskesmas terdekat ada order report adalah dia dimana menolong orang dimana jika saya mempunyai aplikasi dan saya tahu ada kecelakaan dan disitu saya mengader reportkan panik button itu adalah fitur yang sangat apa ya bertujuan untuk penolongan panik itu dia dimana nanti di aplikasi itu ada tombol panik dimana jika kita klik itu dia langsung diterima sama admin dan langsung dikonfirmasi tapi panik button ini mempunyai persyaratan untuk aplikasi kami yaitu dia harus menunjukkan penyakit yang didapat atau diberikan konfirmasi dari dokter makanya baru bisa diaktifkan fitur tersebut nah disini saya menggunakan high chart untuk mendeteksi high chart atau chart dari ini kita bisa lihat warna biru itu self report 3 order reportnya 1 dan panik buttonnya 0 ini adalah menu dashboardnya untuk hospitalnya ini kita akan add dulu misalnya nih hario enggak kita apa dulu ya kita stop dulu nah disini saya akan menunjukkan fitur kedua yaitu hospital hospital ini adalah pendaptaran hospital yang ingin join bersama kita dan mempermudah masyarakat untuk jika ada kecelakaan ataupun pertolongan yang betul-betul kali diperlukan nah disini saya sudah meng-add rumah sakit citra medica dengan link link titutnya yang ada di Google ya nah disini ada fitur actionnya ada dua ada tiga delete update disini adalah update ya kebiasa langsung ke detect atau membaca pengambilan dari database yang seperti ini 4 2 nah disini adalah fitur hospital detail yang dimana di hospital ini mempunyai pekerja ya misalnya hario ataupun kita buat disini misalnya joy series ataupun kita buat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nomor HPnya misalnya kosong misalnya disini kita karena saya buat belum ada detect apa ya belum apa kita coba tambahkan dulu di menu emploitation disini kita akan buat apa itu ya supir apa itu ya ambulan ya supir supir aja ya supir aja biar apa supir ambulannya oke nanti kita akan jelaskan fitur yang di setting ini nah kita ulang lagi disini disini dimana kita add pegawai Ario kita buat disini aja baru kita buat j-series passwordnya 12345678 nomor HPnya salah-salahan aja ya biar mudah disini kita pilih supir langsung kita save nah untuk ini langsung ke save ke database kita bisa saya tidak akan tunjukkan database apa di localhost saya karena ada beberapa data yang nama-nama database yang masih ada privasi nah disini kita langsung tunjukkan informasi hospital dimana dia menunjukkan nama hospitalnya dan alamatnya dan disini kita action dimana mau edit password dari edit data dari pegawai tapi disini saya akan nanti jika ini saya belum memperbaiki sih tapi nanti akan memperbaiki dimana ini khusus untuk nanti apa akan saya ubah sih di user interface jadi ini nanti tidak ada tapi saya letak di mobile untuk apa biar lebih mudah nah oke ini hospital sudah ada ada dua menu ya ada name dan alamat nah kita lanjut ke fitur kedua itu pemadam kebakaran untuk pemadam kebakaran itu sih sama saja fiturnya seperti yang tadi jadi saya tidak menjelaskan lagi karena itu udah sama sih nah teritori ini misalnya provinsi yang sudah terdaftar yaitu Sumatera Utara maupun ini hanya untuk daerah Medan tapi mana tahu ada yang mau ngembangkannya lebih bagus lagi jadi kami buat lebih detail ya untuk bisa dipakai di seluruh Indonesia tapi ini hanya untuk sebagian contoh dari project yang kami buat di untuk tugas kuliah kami PKT ini mana tahu bisa di PKM nah disini kita udah Sumatera Utara baru kita klik City disini Medan tapi disini cost performance nya ini langsung kedetek dari database performance ini sama aja sih untuk apa mau editkan misalnya Sumatera Utara mau ganti apa oke kita langsung ke setting emploiate apa position ini berfungsi untuk pekerja ya misalnya seperti supir dokter karena kami rencana kalau ada waktu lagi kami pengen nambah fitur seperti halo dokter nah itu dia baru people report people report ini belok ini sebenarnya untuk ambil ke database nya sih data apa untuk ambil ke API mobil mobilnya yang di request sama mobilnya tapi ini saya buat manual aja untuk contoh dimana yang kita dimana dashboard ini diri sendiri diri sendiri bantu orang report tipe nya 2 jadi saya dimana report tipe 1 itu self report yang kedua itu order report yang ketiga itu panic button jadi saya menggunakan data integer biar lebih mudah oke di people data dimana people data ini ada orang yang mau registrasi mereka harus accept tab dulu nah ataupun kalau bisa bilang kalau ada kami di nanti di UI UX itu masukkan KTP nah disini kita lihat perbedaan pending dan accepted disini kenapa pending ini udah saya reject ataupun saya tolak dengan alasannya lu jelek ini ini nama apanya ya seperti UI yang width nya yang diambil dari API mobile nantinya oke ini dia ada bacaan apanya pesannya ini nanti gambar ini akan diambil juga dari API dari Mrs. mobile ya kalau di accepted ini dia tampilnya seperti ini nah member has accepted atau penerimaan dia langsung mendetek dimana lokasi provinsi yang dia sekarang daftarkan itu langsung deteksi tim medan ini nanti adalah seperti KTP ya selfie KTP ini jadi ini hanya belum karena belum selesai untuk mobile nanti kalau udah selesai langsung kami akan selesaikan semuanya nah disini udah mendeteksi user atau session yang login ya seperti saya yang tadi yaitu saya sendiri Muhammad Tuba Gusananto sebagai backend pemula Laravel oke semoga ini akun ini belum belum apa ya belum saya buat ya ini nanti kalau ini saya mau selesaikan dulu untuk API nya nanti kalau mobile ini jadi nanti kalau udah apa akun ini nanti bisa aku tambahkan QR Code ataupun change password atau width apalah ya kan untuk Apple position ini sudah jelas ya semuanya dari fitur-fitur yang ada semoga nanti semoga berguna lah gitu ya tapi ini belum masih 70% persiapannya nah oke semoga di dalam video ini bisa berguna ataupun bermanfaat bagi teman-teman saya maupun ini hanya tugas saya membuat video ini hanya untuk tugas kuliah saya oke terima kasih disini oh saya jelasin lagi ya ini saya menggunakan framework Laravel ya yang tadi saya jelaskan di pembukaan framework Laravel dan menggunakan engine nya blade yang punya Laravel kenapa saya tidak menggunakan Vue.js karena ini hanya project apa nanti kalau memang apa akan saya untuk project kecil-kecilan lebih baik pakai blade aja ya biar lebih mudah dan kita ini jangan mempersulit ya oke itu aja dari video ini untuk penjelasan fitur-fitur atau menu-menu yang ada dalam admin web terima kasih telah menonton video ini nanti ya semoga aja berguna lah ya kan oke oke terima kasih telah menonton video saya semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa apa bisa jelas ya jika kalian kurang paham ataupun apa bisa di komen apa di kolom komenternya oke terima kasih telah menonton video ini jangan lupa di like comment and subscribe ya dan tekan tombol loncengnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di next video bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax